Wabah penyakit ASF yang menyerang hewan ternak babi di Cina, Vietnam, Mongol, Kamboja, saat ini meluas hingga ke Korea Utara. Masuknya produk terkait ke dalam negeri menjadi masalah serius nasional. Virus ASF dari ternak babi ini, karena masih belum ditemukan cara pengobatan dan vaksinasinya, upaya terbaik saat ini adalah pencegahan. Kantor Pusat Pemeriksaan Hewan Ternak mulai 1 Juni 2019 akan memperkuat pemeriksaan masuknya bahan-bahan hewan ternak. Dan produk terkait yang masuk tanpa melapor, akan dikenakan denda hingga 10 juta won. Khusus negara yang terkena wabah ASF hewan ternak babi dan produk terkait, dari daging babi, jika masuk ke dalam negeri tidak melapor, berdasarkan jumlah pelanggarannya akan ditambahkan sanksi denda yang berat. Untuk orang asing, jika tidak membayar denda, maka ada sanksi imigrasi, baik dilarang masuk Korea atau tidak diberikannya perizinan tinggal di Korea. Sementara makanan yang dibuat dari daging dan hem, sosis, dendeng, ada batasan untuk perizinan masuk. Namun jika itu penting untuk dibawa, maka harus mencatat pada surat laporan barang bawaan, khususnya untuk turis atau pengunjung ketika di airport atau pelabuhan. Terakhir bagi kalian yang bekerja di peternakan setelah dari luar negeri selama kurang lebih 5 hari, dilarang masuk ke area peternakan atau pasar daging. Anda semua pemeriksaan yang harus menjaga kebersihan dan kesehatan Korea. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!